Opini, termasuk opini di dalamnya itu adalah opini yang memang harus ada fakta di belakang opini itu Kejadian di belakang opini itu misalnya Dan tulisan opini adalah tulisan untuk merespon kejadian itu Kemudian apa yang dipertimbangkan dalam memilih isu dalam tulisan opini Tentu saja selain kebaruan juga harus hal-hal penting Harus hal-hal yang penting bagi publik Bukan penting bagi Anda, tetapi bagi publik Misalnya tentang meningkatnya kasus covid di DKI Nah itu penting bagi publik Dan itu berpotensi diterima kalau misalnya Anda menulis dengan baik Nah kemudian kalau ada konflik misalnya Itu juga penting Saya pernah menulis opini tentang Papua misalnya Tentang konflik di Papua Atau tentang dikeruknya harta di Papua gitu ya Oleh kapitalis global misalnya Saya pernah menulis tentang itu Dan dimuat di kompas Apa namanya Bagaimana pemihakan kita kepada rakyat Papua misalnya Bagaimana negara ini dirugikan misalnya oleh Pembagian hasil-hasil pertambangan di Papua yang tidak adil Misalnya gitu ya Nah itu hal-hal penting Kemudian apa namanya Bisa juga Anda menulis tentang kemanusiaan Misalnya ada pembantaian Terjadi pembantaian di Palestina misalnya Itu merupakan topik yang menarik dalam arti bahwa Ini harus dimuat Bagaimana misalnya Apa tembakan-tembakan serdadu Israel itu Mengenai tubuh dari anak-anak Palestina Kemudian korban berjatuhan gitu ya Itu tentu harus Itu hal yang penting untuk Ditulis dan redaktur koran Itu kemungkinan besar Menerima tulisan Anda Kalau memang kualitasnya bagus gitu ya Kemudian juga isu tentang Ketegangan-ketegangan yang terjadi Ketegangan-ketegangan yang terjadi Misalnya Di dalam politik di Indonesia misalnya Ketegangan antara Eksekutif dan legislatif Misalnya ya Adalah ketegangan Antara presiden dan DPR Misalnya Nah itu tentu saja Menarik untuk ditulis Dan pandangan Anda Akan terlihat di sana gitu ya Jadi tulisan opini itu Tulisan berisi pandangan Anda Tentang sesuatu hal Misalnya ada konflik antara Katakanlah Apa Seorang dosen UI gitu ya Ade Armando misalnya Dengan BEM UI Misalnya gitu ya Nah tentu itu juga menarik untuk ditulis Apa isi dari konflik itu Kemudian Posisi masing-masing itu seperti apa Posisi Ande Armando seperti apa Posisi BEM UI Seperti apa Dan kemudian Posisi Anda di mana nih Karena ini tulisan opini Nah itu menarik Nah itu tentang Isu-isu yang Layak untuk Dipilih Sebagai tulisan opini Tentu banyak isu-isu yang lain Dan biasanya Kalau koran-koran nasional itu Banyak memuat isu-isu terkait dengan Politik nasional Atau ekonomi nasional Kalau koran daerah Ya tentu bisa juga Memuat isu-isu tentang Politik daerah Atau ekonomi daerah Atau sosial Di daerah itu Nah itu tentang Apa namanya Topik-topik yang bisa Dijadikan Gagasan ya Diambil gagasan Untuk suatu penulisan Opini Sumber gagasan Tentu saja bisa dari manapun Dari bacaan Anda misalnya Apa namanya Ikut dalam satu Grup Whatsapp misalnya Dan disitu banyak dikirimkan Berita-berita Gitu ya Atau ikut dalam grup Facebook Misalnya disana banyak dikirimkan Juga berita-berita Nah dari bacaan-bacaan itulah Yang bisa menjadi sumber gagasan Makanya Seorang penulis itu Ya Tentu saja harus rajin membaca Baca apa saja ya Selain buku Juga kemudian berita-berita Atau tulisan-tulisan jurnal Tanpa Tanpa membaca Seseorang itu tidak akan bisa menulis Jadi pada akhirnya Menulis itu yang membaca Menulis itu dimulai dengan membaca Tanpa itu maka tulisan akan kering Akan mungkin tidak ada isinya Jadi Membaca itu menulis Bagi seorang penulis Membaca itu menulis Dalam arti bahwa Membaca itu adalah satu tahapan Dalam kegiatan dia Menulis Itu sumber gagasannya Kemudian pengalaman Pengalaman Misalnya Anda pernah tinggal di Katakanlah di Papua Gitu ya Kemudian Anda merasakan ketidakadilan Bagaimana misalnya Orang-orang asing itu hidup bergelimangan harta Sementara penduduk lokal Di sana itu hidup dalam kemiskinan Gitu ya Padahal Orang-orang asing itu menikmati kemewahan itu dari Harta yang ada di Papua Misalnya seperti itu Nah itu pengalaman Anda bisa menceritakan pengalaman itu Dalam bentuk opini Dalam bentuk tulisan opini Misalnya Anda berpengalaman Katakanlah Menjadi staff ahli di DPR Misalnya gitu ya Nah pengalaman Anda sebagai staff ahli DPR itu Bisa dijadikan tulisan Misalnya bagaimana Seorang anggota DPR Apa Mendapatkan tawaran-tawaran Suap Misalnya gitu ya Bagaimana sikap mayoritas anggota DPR Bagaimana Kebanyakan anggota DPR Menghadapi tawaran-tawaran Suap itu Misalnya Itu bisa ditulis Dan pandangan Anda seperti apa Anggota DPR itu seperti apa Masihkah anggota DPR itu memikirkan Nasib rakyat Masihkah aspirasi rakyat Menjadi hal-hal yang dipikirkan setiap hari oleh anggota DPR Atau Jangan-jangan anggota DPR sudah sibuk saja dengan Apa namanya Menerima uang dari sana sini Sebagai fee dari legislasi yang dia gunakan Yang diproses di DPR Misalnya seperti itu Kemudian pandangan Anda seperti apa Tentang kondisi DPR seperti itu Nah itu tulisan opini Jadi tulisan opini itu bisa bersumber dari bacaan Ya dari koran sehari-hari Tentang kejadian-kejadian Bisa juga berisi pengalaman Anda pribadi secara langsung Gitu ya Apa namanya pengalaman sehari-hari Kemudian juga bisa dari pendapat orang Gitu ya Dari pendapat orang misalnya begini Ada pendapat bahwa Di negeri ini Penanganan COVID terlalu Bertele-tele Misalnya Terlalu banyak seremoni Terlalu banyak aksi daripada pejabat Gitu ya Dalam penanganan COVID Dibanding dengan aksi nyatanya Misalnya dalam vaksinasi Dibanding misalnya di Amerika Serikat Dimana seorang warga negara Di Amerika Serikat Kalau ingin dipaksin Dia tinggal datang saja ke Walmart misalnya Atau ke toko-toko obat misalnya Dan dia tinggal dipaksin Sudah selesai Tidak ada Mbak Bibu Tidak ada Surat surat Tidak ada Prosedur-prosedur yang panjang Gitu ya Makanya Amerika sampai sekarang Itu sudah lebih dari setengahnya Yang dipaksin warga negaranya Kalau di kita kan Seluruhnya sudah dipaksin Yang pejabat Yang ASN Ya kan Rakyatnya ya baru memulai nih Setelah Pak Jokowi Menginstruksikan Gitu ya Lihat kita lihat misalnya Dalam sepak bola di Eropa Kenapa sepak bola di Eropa Sudah penuh dengan penonton Ya karena disana Memang sudah dipaksin rakyatnya Gitu Ya Nah Misalnya Anda Bandingkan Gitu ya Antara Pemerintahan-pemerintahan di Eropa Yang benar-benar Memaksin rakyatnya Dengan pemerintahan Indonesia Yang Sampai sekarang ini Masih Ya baru memulai Gitu ya Selama ini baru pejabat-pejabat saja Yang dipaksin Yang diamankan Gitu Sedangkan rakyatnya Ya hanya Sedikit saja Gitu ya Nah itu bisa jadi opini Gitu ya Kenapa pemerintah kita Memprioritaskan Para pejabat Dibanding rakyatnya Sedangkan Bung Hatta Mengatakan bahwa Jabatan di Republik ini Hendaknya Jabatan Yaitu yang melayani rakyat Bukan yang dilayani Gitu Nah itu tentu bisa jadi Isi tulisan Gitu ya Pengetahuan Ya bisa bersumber dari pengetahuan Anda misalnya Menulis COVID versi baru Yaitu Apa namanya Delta Dan sekarang keluar lagi Delta Plus Anda Kalaupun Anda seorang dokter Anda punya pengetahuan Tahu apa bedanya Antara COVID Delta Dan Delta Plus Itu bisa ditulis Berdasarkan pengetahuan Anda Gitu ya Itu Jadi sumber gagasan Untuk menulis opini Itu berbagai macam Gitu ya Berbagai macam Bisa juga dari diskusi Ya Jadi kalau ada Tawaran-tawaran diskusi Gitu ya Seperti saya kemarin Menawarkan beberapa Diskusinya Yudi Latif Ya Atau ada Zoominar Ramadan Yang banyak Pembicaranya Gitu ya Nah Itu kalau Anda punya waktu Datang Gitu ya Datang Dan itu Niatkan Itu untuk Sumber bahan tulisan Gitu Supaya Setidaknya Setiap Yang Anda lakukan Itu bisa Produktif Gitu Seminar Ikut Zoominar Itu jadi tulisan Gitu Makanya saya menugaskan Anda Untuk menulis Zoominar Ramadan saya itu Menjadi uas Ya Supaya kedatangan Anda Di acara itu Juga tidak sia-sia Anda datang ke situ Mendengarkan Membuka Pakai kuota Ya kan Dan kemudian Anda bisa menulis Itu bisa jadi nilai Buat Anda Gitu ya Kalau Anda Perbaiki lagi Dalam bentuk opini Anda bisa kirim ke koran Itu Gitu ya Dari pendapat saya itu Bisa dikirim ke koran Dan jadi opini Jangan salah Itu bisa diuangkan Gitu ya Itu bisa diuangkan Bagaimana pendapat saya Tentang Pemajuan kebudayaan Misalnya Bagaimana tentang Serangan budaya-budaya asing Yang semakin gencar Datang ke Bahkan sampai ke rumah-rumah kita Bahkan sampai ke Kamar tidur kita Ya Dan melalui Gadget Melalui televisi Dan lain sebagainya Dan itu adalah Perang budaya Bagaimana bangsa kita Menghadapi perang budaya itu Sehingga kita kemudian Tidak kalah Tidak kehilangan budaya sendiri Tetapi kemudian Budaya kita juga bisa menang Dalam Persaingan global Itu kan bisa ditulis Gitu ya Jadi Kalau Anda ingin Membuat semua langkah Anda itu produktif Ya Niatkanlah untuk menulis Datang ke seminar Cari bahan Tulis Gitu ya Kalau misalnya Anda sudah tahu Bahan skripsi Oh saya mau Skripsi tentang Apa Penulisan Berita misalnya Kalau Anda ingin juga Menulis tentang public relation Bisa Nah Setiap saat itu Anda tulis saja Opini-opini kecil-kecil Gitu ya Itu-itu menabung Menulis untuk Skripsi Oke itu Sumber gagasannya Terus bagaimana tulisan Opini yang baik Tentu saja Seperti tadi saya katakan Pertama Tulisan opini yang baik itu Adalah Yang aktual Tulisan opini yang baik itu Adalah Yang Punya Kebaruan Kalau Anda hanya menulis Pandangan-pandangan yang sudah Beredar Maka itu Bukan Tulisan yang baik Ya Tetapi Tentu saja Tulisan itu akan sulit Untuk masuk ke koran Kemudian punya Angle yang unik Yang orang lain Tidak melihat itu Angle ini penting Dari Dari sisi mana Anda melihat Sesuatu itu Gitu ya Misalnya tentang Tadi Public relation Suatu perusahaan Bisa Anda melihat Dari sisi Komunikasi Public relation itu Dengan konsumen Misalnya Bisa Anda juga Menulis Dari sisi Bagaimana Promosi Produk Juga bisa Dilakukan oleh Public relation Misalnya Itu bisa ditulis Gitu ya Asal topiknya Aktual Kemudian angle Yang spesifik Tadi ya Kemudian Judulnya harus menarik Tulisan opini itu Harus memiliki Judul yang menarik Karena Orang Atau redaktur Pertama-tama itu Dia akan lihat Judul Kalau judulnya sudah tidak menarik Nggak akan dilihat lagi Misalnya Kuopadis Rakyat Papua Tanda tanya Misalnya Kalau tentang DPR Masih adakah Wakil rakyat Tanda tanya Itu kan menarik Ya Redaktur Tentu tertarik Apa ini isinya Kok mempertanyakan Masih adakah Wakil rakyat Nah Judul itu Sangat Penting Dan biasanya Judul itu Jangan terlalu panjang Jangan terlalu panjang Kalau Yang sudah Apa Apa Senior-senior Biasanya bahkan Satu dua kata saja Judul itu Kemudian juga Isinya harus bermanfaat Tentu saja bagi publik Bukan Anda sendiri Bukan bagi Anda sendiri Tulisan itu Harus ada manfaatnya Misalnya Tulisan tentang Katakanlah Pembantaian di Palestina Nah tentu tulisan itu Harus ada manfaatnya Dalam arti Bisa menyadarkan publik Bahwa Yang terjadi di sana Itu penjajahan Yang terjadi di sana Itu pendudukan Dan Apa Itu menyalahi Konstitusi bangsa Indonesia Konstitusi bangsa Indonesia Mengamanatkan Untuk Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa-bangsa Yang masih terjajah Nah itu tulisan Yang bermanfaat Ada manfaatnya Misalnya untuk Menyadarkan hal itu Oke Kemudian Apa ya Bagaimana tulisan itu Agar mudah diterima oleh Koran misalnya Tentu tulisan itu Harus aktual Tulisan itu Kalau sekarang lagi Katakanlah perbincangannya Tentang Calon-calon presiden Maka tulisan tentang Calon presiden itu Yang Yang mudah diterima Gitu ya Kalau tulisannya sekarang Adalah wacana Tentang Jokowi 3 periode Maka tulisan Tentang pendapat Anda Tentang Jokowi 3 periode Itulah yang mudah diterima Gitu ya Anda mungkin bisa paparkan Bahwa Kenapa sekarang Jabatan presiden Dibatasi 2 periode Adalah karena Pengalaman Bahwa Bangsa Indonesia Sepanjang Orde Baru Yang tidak membatasi Masa jabatan presiden Kemudian Sang presiden itu Ter Gelincir Melakukan penyimpangan Dan semakin lama Penyimpangannya semakin besar Itu adalah karena Adanya hukum besi Dari Lord Acton Yang mengatakan bahwa Power tends to corrupt Absolute power Corrupt Absolutely Semakin absolut Kekuasaan Maka Korupsinya juga akan Semakin absolut Nah dari Dari teori itu saja Anda sudah bisa Panjang lebar Menuliskan Kenapa Gagasan Jokowi 3 periode itu Buruk Gagasan yang Memperpanjang Jabatan seorang presiden Dari ketentuan Konstitusi sekarang Yaitu 2 periode Itu buruk Karena semakin Mendekatkan Seorang presiden Kepada Penyalahgunaan Kepada korupsi Kepada korupsi Gitu ya Itu saja sudah bisa ditulis Dan menarik Dan koran pasti Mau menerima Gitu ya Oke Angle yang baik Berguna bagi publik Tentu saja itu Yang seperti itu Yang mudah diterima oleh Koran Gitu ya Kalau ada yang Tanyakan silahkan ya Kemudian Tahapan-tahapan Menulis tema Tahapan-tahapan Menulis Opini Pertama Tentu mendapatkan Temanya Bagaimana Anda mendapatkan Tema Seperti yang diulas Sebelumnya Tentu saja Bisa dari Bacaan Bisa dari Pengalaman Bisa dari Pandangan orang Atau bisa Dari manapun Ilham itu datang Nah setelah tema itu Kita miliki Maka tentu saja Kita buat Judul sementara Kenapa saya katakan Judul sementara Karena biasanya Setelah selesai Menulis Akan ada ide Bahwa Oh judulnya Kurang Pas nih Bisa diperbaiki Bisa juga Dengan judul baru Gitu ya Nah setelah itu Tentu ada Mulai menulis Ya Mulai menulis Menuliskan Lead Tulisan Lead tulisan itu Paling penting Karena dalam Lead tulisan itu Orang mulai Membaca Dan kemudian Dia menentukan Tertarik atau tidak Kalau leadnya menarik Dia akan terus Membaca sampai selesai Tapi kalau leadnya Tidak menarik Tentu saja Potensi orang Untuk kabur Itu ada Ya zoom Sudah memperingatkan Ini sudah running out Of time Tapi saya lanjutkan saja Jangan lupa Nanti absensi Di grup PA ya Tolong nanti Dibuat Absensinya Oke Kemudian setelah lead Tentu saja Anda tulis tubuhnya Tubuh tulisannya Apa sih Yang akan ditulis Isinya Dan terakhir adalah Tentu saja Penutup Catatan akhir Tentu saja penutup Untuk Catatan akhir Oke Itu Yang Saya review Pagi ini Yaitu tentang Tulisan Opini Tentu saja